Janto kembali membahas tentang kekayaan WNI yang masih ada di luar negeri. Hal itu menurutnya sesuai dengan pernyataan Presiden beberapa tahun lalu. Prabowo merasa heran jika saat ini pemerintah justru membantah data itu. Pernyataan ini dilontarkan saat menghadiri acara Silaturahmi dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia atau API bersama eksponen Muhammadiyah se-Indonesia di Hotel Sahid Jakarta minggu pagi. Prabowo juga menyinggung soal cadangan devisa Indonesia yang bocor. Salah satunya karena terlalu liberalnya sistem pengelolaan keuangan di Indonesia. Acara ini juga dihadiri mantan Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais serta Dewan Pengarah API Suyadno. Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam pemerintah Jokowi Dodol mengatakan bahwa kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri ada sekian ribu sejuruh. Itu di atas putih. Karena itulah pemerintah Jokowi Dodol minta undang-undang taks amnesti. Karena dengan teks amnesti dihadapkan uang itu bisa kembali. Terima kasih telah menonton!